Polda Metro Jaya telah menangkap si kembar Rihana dan Rihani tersangka dugaan penipuan jual beli iPhone dengan kerugian 35 miliar rupiah. Terkini, keduanya resmi ditahan. Hengki mengatakan, dalam kasus ini keduanya dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Junto pasal 64 KUHP. Mereka juga, lanjut Hengki, turut dijerat dengan UU, IT. Dalam momen penangkapan terlihat kasub ditresmob AKBP Titus Yudo Ulli, kasub ditranmor kompol Yulian Shah, kanit dua sub ditresmob ditreskrimumpol Dametro Jaya kompol Maulana Mukarom hingga penyidik lainnya. Polisi mengungkap licinya Rihana dan Rihani karena mendapatkan, bocoran, bahwa mereka akan ditangkap polisi. Direktur reskrimumpol Dametro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi keberadaan Rihana dan Rihani di suatu tempat pada selasa 4 Juli. Hengki kemudian menjelaskan alasan pihaknya tidak menyertakan polwan dalam penangkapan Rihana dan Rihani. Hengki mengatakan pihaknya perlu bergerak cepat untuk menangkap keduanya sebelum kabur kembali. Dihadapkan dengan situasi tersebut, penyidik melakukan tindakan diskresi. Hengki menegaskan penangkapan terhadap Rihana dan Rihani dilakukan secara profesional dan prosedural. Penangkapan keduanya dipastikan tidak melanggar hukum meski tanpa melibatkan polwan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.